Menurut Ganjar Pranowo, pemerintah provinsi terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan proses rencana pengembangan bandara internasional Ahmad Yani Sumara. Dirinya meminta pengembangan bandara tidak mundur lagi dari bisa dilakukan Januari ini. Dan Ganjar mengakui belum mengetahui pasti penyebab amblesnya ampron bandara itu. Langannya sudah kita dorong terus gitu, maka kalau kemarin meleset di Desember, saya kontak terus, bahkan sebelum kejadian itu, pokoknya saya minta Januari ini tidak mundur lagi untuk segera groundbreaking. Dan nampak-nampaknya kemarin, kalau tidak salah kemarin, itu rapat di kantor Wapres, cuman saya belum mendapatkan pemberitahuan mutakhir, Terakhirnya seperti apa, tapi itu menunjukkan gitu, bahwa segera dibuat yang baru, dibuat yang bagus, dan setelah kejadian memang saya langsung kontak kenapa terjadi amblesnya-amblesnya, sebabnya apa, nggak tahu. Karena itu posisi pesawat berhenti kan gitu, pesawat berhenti terus kemudian apa istilahnya melenyap, emblesek gitu. Dan 5, 30 cm ya kira-kira, 30 cm, sedalam 5 cm, artinya pada posisi ban yang menekan, berarti itu mungkin strukturnya juga tidak terlalu kuat. Nah itu bagian dari, saya kepingin jangan menjadi cerita politik karena sudah selesai, tapi bagian dari, yuk ini kitab, jadikan memuntum untuk mempercepat bandara.